Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menerima aspirasi aksi demonstrasi buruh untuk menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu cipta kerja. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang diwakili MADI, Humas DPRD Provinsi Jambi telah menerima aspirasi masyarakat yang tergabung dalam aksi demonstrasi buruh dalam menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. mewakili DPRD Jambi sebagai Humas DPRD Provinsi Jambi yang menyampaikan permohonan maaf dikarenakan para pimpinan serta anggota Dewan saat ini tengah melakukan kegiatan reses sehingga tidak dapat dijumpai. Namun aspirasi secara tertulis tersebut telah diterima dan akan segera disampaikan kepada pimpinan. Dalam aksi tersebut, buruh menyuarakan enam hal kepada Gubernur Jambi untuk segera ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut. Pertama, tolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, sahkan RUU PPRT. Yang ketiga, menolak RUU Kesehatan. Yang keempat, audit forensik penerimaan pajak negara dan copot dirjen pajak. Yang kelima, segera laksanakan reforma agraria sejadi di Jambi. Dan yang terakhir, hentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada petani. Hari ini, kita kedatangan dari masyarakat yang tergabung dari Patai Buruh berserta dengan gabungan ada juga mahasiswa. Mereka menyampaikan aspirasi ke gedung DPRB dalam hal beberapa konteks itu menolak dengan tegas masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Juga, segera sahkan RUU PPRT menjadi Undang-Undang dan beberapa tuntutan mereka. Nah, tuntutan mereka pada hari ini secara tertulis sudah kita terima. Ya, karena kondisi pimpinan anggota DPRD Profesi Jambi dalam agenda reses, kelapangan, maka secara langsung mereka tidak bisa menerima masyarakat aspirasi ini. Jadi, tuntutan mereka ini secara tertulis sudah kita terima di sekretariat. Nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!